Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita JOS. Satu dari dua korban yang tertimbun longsor di bedeng dua kayu Arobarat Kerinci akhirnya ditemukan. Korban ditemukan setelah 4 jam melakukan pencarian, yakni dari pukul 16 waktu Indonesia Barat dan pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban sudah ditemukan dalam keadaan sujud dengan kondisi sudah meninggal dunia, ungkap salah seorang warga kayu Aro. PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Darifus dikonfirmasi membenarkan korban sudah ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Mendapat laporan dari masyarakat atas kejadian tanah longsor tersebut, Kapolsek Kayu Aro Ibtu Reza Fahlevi bersama anggota Polsek langsung menuju lokasi terjadinya tanah longsor. Pukul 18.15 waktu Indonesia Barat anggota Polres Kerinci yang dipimpin Kapolres Kerinci AKBP Patria Yudara Hadian didampingi pejabat Polres Kerinci tiba di lokasi longsor. AKBP Patria Yudara Hadian bersama warga masyarakat melakukan upaya pencarian terhadap korban yang tertimbun material longsor. Dikatakan Kapolsek di lokasi tersebut anggota Polres Kerinci dan Polsek Kayu Aro membantu proses pencarian korban tanah longsor. Untuk memperlancar proses evakuasi pihaknya melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Selain itu juga menghubungi Basarnas Kerinci dan BPBD Kerinci serta pemadam kebakaran Kerinci. Demikian berita hari ini sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun